Injil Lukas Lukas menyelidiki banyak saksi mata yang paling awal dari kehidupan Yesus dan kemudian menyusun kitab ini. Kisahnya berawal di perbukitan Yerusalem, tempat nabi-nabi Israel zaman dahulu berkata bahwa suatu hari Allah sendiri akan datang untuk menegakkan kerajaannya di atas seluruh bumi. Di kota ini, bayat suci dijalankan oleh para imam. Salah satunya yang bernama Zakaria sedang bekerja dalam bayat suci ketika ia mendapat penglihatan yang membuatnya ketakutan. Seorang malaikat menampakkan diri dan berkata bahwa ia dan istrinya akan mempunyai seorang anak laki-laki. Apa maksud semua ini? Jadi dikisahkan, Zakaria dan istrinya sudah sangat tua. Mereka tidak pernah bisa punya anak. Di sini Lukas membandingkan dengan Abraham dan Sarah, nenek moyang bangsa Israel, karena mereka juga sudah sangat tua dan tidak bisa punya anak. Namun Allah memberi mereka seorang anak laki-laki, Ishak. Begitulah seluruh kisah bangsa Israel dimulai. Jadi, di sini Lukas menyiratkan bahwa Allah sekali lagi hendak melakukan sesuatu yang penting bagi bangsa ini. Malaikat itu berkata kepada Zakaria agar menamai anak ini Yohanes. Kemudian ia berkata anak ini akan mengenapi sebuah janji dari nabi-nabi Israel zaman dahulu. Yaitu suatu hari nanti, seseorang akan datang untuk mempersiapkan Israel bertemu dengan Tuhan mereka yang datang untuk memerintah di Yerusalem. Sebab saat ini Yerusalem sedang dikuasai oleh bangsa Romawi. Ya, terutama yang diperintah oleh seorang yang bernama Herodes, yang merupakan raja boneka di bawah kekaisaran Romawi. Jadi yang diinginkan bangsa Yahudi tidak lebih dari merdeka dan memerintah sendiri di tanah mereka. Wah, ini berita yang mengemparkan. Segalanya akan berubah. Allah akan segera datang. Namun, bagaimana ia akan datang? Nah, untuk mengetahuinya, Lukas membawa kita keluar dari Yerusalem, lalu naik ke kota kecil di perbukitan di daerah terpencil yang bernama Galilea. Di sana, kita akan menemukan seorang wanita muda bernama Mariam atau yang kita sebut Maria. Ia telah bertunangan dan akan menikah. Dan kemudian, seorang malaikat menampakkan diri kepada Maria dan berkata ia akan memiliki seorang anak laki-laki. Maria harus menamai dia Yesus, yang dalam bahasa Ibrani berarti Tuhan menyelamatkan. Dan ia akan menjadi raja seperti Daud yang akan memerintah umat Allah sampai selama-lamanya. Kemudian Maria bertanya, Baik, tapi bagaimana hal ini mungkin terjadi? Karena aku seorang perawan. Ia diberitahu bahwa roh kudus yang telah membawa kehidupan dan terang dari kegelapan di kejadian pasal satu akan memulai suatu kehidupan di dalam rahimnya. Allah hendak menyatukan dirinya dengan manusia melalui proses pembuahan dan kelahiran sang Mesias. Jadi, Maria yang berasal dari daerah terpencil, gadis tadi kenal, akan menjadi ibu dari seorang raja? Betul sekali. Bahkan, ia menyanyikan sebuah pujian bagaimana perubahan status sosialnya ini akan mengarah kepada sebuah gejolak yang lebih besar. Melalui putranya, Allah akan menurunkan para penguasa dari tahta mereka dan meninggikan orang-orang yang miskin dan hendak. Ia hendak memutar balikan seluruh tatanan dunia. Jadi, ketika kandungan Maria sudah besar, ia dan tunangannya Yusuf harus pergi ke Bethlehem. Ya, ada sebuah ketetapan pajak baru yang berlaku di seluruh kekaisaran Romawi. Sehingga setiap orang harus pergi mendaftarkan diri di kota asal keluarga mereka. Karena ada begitu banyak pengunjung di Bethlehem, mereka tidak bisa mendapatkan kamar penginapan. Jadi, satu-satunya tempat yang mereka dapatkan hanyalah tempat di mana ternak tidur. Nah, di daerah itu, ada beberapa gembala bersama kawanan ternak mereka. Lalu, seorang malaikat menampakkan diri dan tentu saja mereka ketakutan. Tetapi, mereka diminta untuk merayakan. Karena malam ini di Bethlehem, seorang juru selamat telah lahir. Ya, mereka diperintahkan untuk pergi dan menjumpai bayi itu dan mereka akan tahu bahwa dialah Mesias. Sebab ia akan dibungkus dengan kain lampin dan terbaring dalam palungan yang kotor. Wah, agak jorok ya. Betul sekali. Kemudian, para gembala ini yang juga tidak bersih-bersih amat, mereka pergi dan menjumpai bayi Yesus yang baru lahir di tempat yang kotor ini dan mereka sangat takjub. Mereka pulang sambil bertanya-tanya apa yang sebenarnya akan terjadi. Ini semua benar-benar aneh. Maksudnya, jika Allah benar-benar datang untuk menyelamatkan dunia, kita tidak akan menyangka ia datang dengan cara seperti ini. Lahir di kandang hewan, dari seorang gadis remaja, dirayakan oleh para gembala yang tidak dikenal. Betul sekali. Jadi, dalam kisah Lukas, segalanya menjadi serba terbalik dan itulah intinya. Lukas menunjukkan bagaimana kerajaan Allah pertama-tama dinyatakan di tempat-tempat yang kotor, di antara orang-orang miskin. Karena Yesus hadir untuk membawa keselamatan dengan memutar balikan tatanan dunia kita.